Bupati Baru Suardi Saleh membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas penyuluh pertanian daerah dan dimensi inovasi pertanian di Baruga Singkiru Adai, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kegiatan bimbingan teknis ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Baru. Bupati Baru Suardi Saleh dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan BIMTEK tersebut. Ia mengatakan bahwa seorang penyuluh pertanian wajib mengikuti BIMTEK agar dapat terus meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang penyuluh pertanian di Kabupaten Baru. Lebih lanjut, dia berharap kepada ratusan penyuluh pertanian sekabupaten baru yang hadir ini agar turut aktif dan memberi inovasi serta mengembangkan diri dalam memberikan transfer pengetahuan kepada petani. Untuk itu yang namanya penyuluh ini harus senang biasa ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan kemampuan. Apalagi kita paham bahwa sekarang ini banyak sekali kemajuan teknologi di bidang pertanian baik tanaman pangan maupun peternakan luar biasa. Sehingga kalau penyuluh tidak mengikuti perkembangan yang tak ada, penyuluh tidak diupdate ilmunya, salah sedikit ketinggalan, salah sedikit lebih hebat ini yang namanya petani peternak daripada penyuluh. Lalu apa yang bisa diberikan kalau lebihkan hal ini? Alhamdulillah pada hari ini dari BPPT menyiapkan aukasi untuk perasanakan bimbingan teknis di tempat kita ini. Arahnya adalah dalam harga peningkatan kutubitas daripada penyuluh kita seolah keseluruhan ini. Kepada Bapak dari BPPT, Pak Pasir, Pak Matius, Ibu Repakita, saya ucapkan terima kasih telah mengalokasikan kegiatan ini kepada BPPT baru dan saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim bimbingan teknis dan kegiatan kapasitas BPPL serta diseminasi penerapan inovasi saya yang tak akan dibuka dengan resmi. Dari Kabupaten Baru, Tim Liputan, Pijar Channel.